Hai tapi ngasih tapi serius ngomong dengan kamu Iya apa bedanya kamu Sorry ya saya bilang ya ada pengemis di pinggir jalan bawa anaknya Hai kelapa dia bawa anaknya padahal aku dantik nggak mau ditayangi ya video pokis itu tapi tetap di-upload ya bisya kalian setuju dengan yang namanya labor child dan labor child itu tidak diperbolehkan nama dokter Richard Lee belakangan ini kerap menuai sorotan tajam dari publik misalnya saja baru-baru ini dokter kecantikan itu ramai mendapat hujatan dari netizen usai menyamakan Rifan bocil sepatu dan kakaknya dengan pengemis di pinggir jalan yang membawa anaknya itu di ucapkan Richard Lee dalam tayangan podcastnya tidak itu saja dokter Richard Lee juga menuding adanya eksploitasi anak mengingat usia Rifan yang belum dewasa tetapi sudah bekerja ucapan dokter Richard Lee itu pun dinilai tidak pantas oleh banyak orang yang menganggap dokter Richard Lee berlebihan namun yang menarik ialah tanggapan dari Rifan yang menyindir sikap dokter Richard Lee yang tetap menayangkan hasil wawancaranya meski sudah mengajukan keberatan untuk tidak ditayangkan tidak itu saja Rifan juga mengaku jika dirinya tidak dibayar saat tampil sebagai tamu di podcast dokter Richard Lee maka seperti inilah bantahan dari pihak Rifan atas tudingan adanya eksploitasi oleh keluarga karena mencari uang lewat usaha pembuatan sepatunya aku sengaja bikin video ini karena disuruh hapus ketan aku sama kaderlin karena kasian sama kaderlin ditekan dari oh my god kalau soal eksploitasi anak harusnya sih dokter juga termasuk eksploitasi anak juga sih kalau dipikir-pikir padahal aku udah nanti nggak mau ditayangin ya video podcast itu tapi tetap di-upload ya bisya teruntuk Bapak dokter Richard Lee aku tuh ngonten Sabtu dan Minggu aja dong gergetan aku tuh masih ikut-ikut les dokter juga kalau sore masih ngaji izin pun pas lagi viral doang dokter gergetan itu pun juga disupport sama sekolah dokter isinya apa sakit viral doang dok ingat izin pun sebulan tuh cuman dua kali jadi banyaknya Dizen yang nanya aku dibayar ke jadi tuh aku nggak sama sekali dibayar transport pun pakai duit aku sendiri dan sesampainya disana gambar ini bisa menjelaskan kamu sudah cari duit sekarang saya sudah cari duit kamu kalau saya sekolahin lagi kamu mau nggak fokus lagi kalau sekolah ini nggak mungkin Mas oh gitu dok kalau sekolahnya misalnya di makanya kita waktu sekolah Mas tidak diperkenalkan uang oleh orangtua kita makanya Mas ada peraturan pemerintah anak umur 18 tahun tidak boleh bekerja Mas paham nggak paham loh kenapa buat aturan seperti itu saya pengen tanya dengan Mas karena nggak ada biar kalau kamu seperti ini semuanya kenapa nggak semua anak aja kerja semua kenapa pemerintah buat aturan seperti itu saya pengen tanya dengan kamu kamu belum tahu kamu belum tahu karena kita mau melindungi anak-anak kita mas supaya untuk fokus sekolah untuk masa depan dia kalau emasnya mencampurin mereka dengan namanya uang itu yang akan merusak pikiran mereka makanya ada yang namanya mengeksploitasi anak tapi ngasih tapi serius ngomong dengan kamu iya dong apa bedanya kamu sorry ya saya bilang ya ada pengemis di pinggir jalan bawa anaknya Hai kelapa dia bawa anaknya Hai ya karena di diibat terlibat Hai kenapa dia bawa anak bayi Kenapa dia bawa anak kecil mengemis pinggir jalan saya pengen tanya biar dikasih terus kalau dia bilang alasannya orangtua saya susah ini rejeki saya ada disini kamu setuju enggak sih apa bedanya dengan kamu kalau bedanya dengan saya saya enggak ada pemaksaan sih dok karena dia keinginan dia yang mau bikin konten terus pas lagi udah coba dan rame dan dia Pak boleh tuh lumayan buat kumpulin duit sedikit-sedikit buat beli terapi Mama nih Mama pengen beli ini hari itu kemarin alat terapi nya sekitar enam jutaan lah saya paham saya bukan nggak paham cuma kamu kan juga sudah 26 tahun harusnya lebih dewasa dan lebih wise untuk disini Hai saya mau dengan karya-karyanya bagus karyanya tapi kamu juga sebagai orang yang lebih dewasa tidak boleh tergiur nggak boleh mengikuti arus karena usia seperti Rifan ini adalah usia anak-anak belajar yang lagi mencapai cita-cita dia yang harus kamu support ke arah sana kamu memperkenalkan karya seperti ini punya ya akan lebih merusak dia kasihan loh Mas ini ya aku cuma ngomong satu kali ya aku nggak pernah komentarin podcastku tapi ini pertama kalinya aku komentarin podcastku dan cukup satu video ini saja tentang Rifan bocah sepatu yang aku tegur di sana banyak banget yang bilang dok itu keadaan ekonomi berbeda dok biarin aja artinya secara langsung kalian setuju dengan yang namanya labor child dan labor child itu tidak diperbolekan kalau di negara luar ya di luar negeri ya itu adalah kejahatan loh dan itu adalah pidana tuh jadi istriku nih tulis nih lihat nih cari sini ya ini adalah kejahatan child labor itu adalah kejahatan dan aku kasih tau kalian ya orang luar negeri pemerintah luar negeri dan pemerintah Indonesia buat aturan anak-anak tidak boleh bekerja itu nggak sembarangan ada alasannya dan yang selanjutnya nih ya yang paling sering bahas ya kenapa kalau anak artis itu boleh nggak jadi masalah dong itu berbeda kalian lihat anak artis itu konsennya tetap di pendidikan mereka tetap bukan artinya nggak boleh cari duit pak ibu ya tapi konsennya itu adalah tetap di pendidikan bahkan mereka tuh tidak mengenal uang semua uangnya dikelola oleh yang dewasa orang tua mereka ini beda kalian lihat di podcast tersebut kalian lihat itu benar-benar mohon maaf ya menurutku tuh eksploitasi dimana anaknya nggak ada keinginan lagi untuk belajar nggak ada keinginan lagi untuk sekolah dengan baik karena sudah mengenal uang itu sangat berbeda sekali kalau kalian bilang dok dokter beda dok dokter nggak pernah ngerasa ekonomi sulit saya dulu bisa jadi lebih susah daripada dia saya dari keluarga yang amat sangat miskin dok kalau dokter miskin nggak mungkin lah dokter jadi dokter kalian tahu nggak aku jadi dokter ya aku tuh sekolah di unsri aku sekolah di unsri itu 240 ribu satu semester jadi itu termurah dan untuk lulus kuliah saja aku tuh harus ngajar privat dan juga nunggu beasiswa bukan artinya tidak boleh bekerja tapi aku bekerja untuk pendidikan ini berbeda konsepnya sekali lagi ya celeber itu adalah kejahatan celeber itu tidak diperbolehkan bawa ke luar negeri ataupun dalam negeri dan jangan pernah kita dukung yang seperti itu punya dokter Richard Lee tidak kali ini saja terlibat perselisihan dan ramai menjadi sorotan sebelumnya dokter Richard Lee juga dituding telah menghina profesi Wirang Birawa yang selama ini dikenal sebagai Master Firasat akibat dari ucapannya itu Wirang Birawa mengaku tersinggung hingga dibuat geram menurutnya dirinya tidak mengenal dokter Richard Lee secara pribadi namun ucapan dokter Richard Lee sangat disayangkan dilontarkan di podcast pribadinya lantas langkah apa yang akan ditempuh Wirang Birawa usai merasa terganggu dengan ucapan dokter Richard Lee yang diduga telah mencemarkan nama baiknya kalau merasa tersinggung ya sangat jelas saya tersinggung lah kalau dia mau kontroversial dia mau menggunakan intrik gimmick atau gaya apapun tuh silahkan saja tapi jangan sampai membuat statement pengiringan opini yang dia tidak tahu cenderungannya kemana ya saya rasa nanti harus dipertanggungjawabkan dan diklarifikasi harusnya aku nggak klarifikasi by the way aku nggak klarifikasi aku cuma menjelaskan sih kan tetap kasih edukasi tentang kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar ya aku nggak mau klarifikasi karena menurutku juga aku nggak salah aku juga nggak perlu minta maaf karena menurutku dari kalimatku juga nggak ada yang salah jadi aku aku nggak perlu minta maaf kakak sana saya rasa itu tujuannya bisa jadi juga dugaan saya untuk membuat Master Firasat ini tidak dipercaya banyak orang lagi karena pada satu hal saya juga tidak harus dipercaya banyak orang jadi sejauh ini saya tetap masih mengamati dan melihat saja tidak cukup sampai disitu kontroversi lain yang dibuat dokter Richard Lee yang sampai kini masih hangat menjadi perbincangan ialah mengenai voice note-nya dengan Elia Miron yang bocor di media sosial dokter Richard Lee dituding memprovokasi Elia agar berkenan tampil di podcastnya untuk membahas isu agama dan berdebat dengan seorang mu'alaf hal itu pun memancing reaksi beragam dari sejumlah kalangan yang menilai dokter Richard Lee seperti hanya ingin mengambil keuntungan pribadi tidak hanya itu saja yang membuat netizen makin geram dengan dokter Richard Lee mengingat dokter Richard Lee diketahui saat ini sedang memperdalam ilmu agama Islam namun dari berbagai permasalahan yang ada publik pun yang mempertanyakan keseriusan dokter Richard Lee belajar agama Islam Elia ini ada yang bagus sih menurutku yang harus diangkat sih dan kita perdalam tentang Yesus Kristus dan Nabi Isa itu tuh menurutku bagus dan kamu pasti akan bisa kalau bukan kamu nggak ada yang bisa kalau menurutku sih dan kamu harus aku kasih saran kamu harus ambil momen ini tenang aja aku akan jagain kamu dan kita akan lari cuma disitu aja kayak gitu punya dan menurut aku ini adalah momen yang tepat untuk mewartakan Injil untuk apa ya misionaris ya lebih baik benar itu adalah suara saya jadi ceritanya pertama kali podcast itu adalah dengan Elia lalu setelah dengan Elia dengan Ustadz Denis Lim lalu dengan Ko Felix Siao namun pada perjalanannya saya ingin menayangkan Ko Ustadz Felix Siao dulu Ustadz Denis Lim baru saya memberikan pandangan secara nasrani melalui Elia nah sampai di sana ada diskusi menarik yang baru pertama kali juga saya dengar yaitu apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang berbeda itu mengejutkan saya karena selama ini saya menganggapnya itu adalah pribadi yang sama saya dan tim tertarik banget untuk menganggap cerita ini dan berdiskusi secara sehat bukan debat dari tim menyarankan untuk mengundang Don Ditan dan Elia disini lalu dihubungi Don Ditan ko Don Ditan bersedia dan ketika tim saya mengundang Elia, Elia tidak bersedia karena ketakutan disini tim saya berusaha membujuk Elia dan akhirnya tim saya minta dengan saya nih dokter Richard coba dong bujukin Elia nah terjadilah voice note tersebut jadi voice note tersebut itu benar adalah suara saya langkah saya untuk membujuk dia dan itu salah saya tujuan kita hari ini kesini adalah untuk menindaklanjuti laporan kita sampai sejauh ya artinya hari ini Alhamdulillah kita sudah di respon dengan baik melalui kasutin ya jadi yang mana ada kekurangan-kekurangan dari pemanggilan saksi ahli itu dalam rangka pemeriksaan saksi ya artinya segala bukti sesuai dengan 184 buhak sudah memenuhi ya adanya saksi adanya alat bukti adanya rekam jejak digital percakapan yang mengatakan bahwa ayat-ayat itu disandingkan dengan sim salabim dengan menyatakan pun layaknya artinya disini kami sebagai umat yang beragama jadi kami sangat keberatan terkait persoalannya ya artinya kasusnya masih dalam proses penyelidikan ya nanti kalau udah penyelidikan akan naik itu akan penyelidikan kan seperti itu artinya dengan adanya seperti yang disampaikan oleh rekan kami Mbak Hendar Sam tadi itu sudah sangat jelas sekali artinya perkara ini dari awal dari bukti awal kan dua alat bukti seperti disampaikan tadi itu sudah mengarah sudah ada perbuatannya nah untuk menguatkan dari laporan kami ya artinya harus ada ahli ahli inilah yang akan nanti membuat menyimpulkan ini apakah menjadi pidana atau tidak dalam gelar perkaranya dari pihak cyber seperti itu segala bentuk hal yang bisa merusak kerugunan umat beragama suku ras di republik ini John LBF akan maju di garda terdepan untuk menyuarakan supaya pihak berwenang untuk menghentikan ini itu poinnya dulu aku pengen belajar tentang Islam ternyata Islam yang baik dan benar itu wah luar biasa indah sekali ternyata Islam itu luar biasa banget ternyata ya tapi mungkin ada beberapa oknum yang membuatnya berbeda baru saja dokter Richard Lee telepon saya menjelaskan tentang voice note yang viral pertama tadi dia minta maaf karena sudah bikin heboh yang kedua dia ceritakan kenapa voice note itu dia kirimkan ke Elliot siapa namanya Elliot Mas Elliot sebetulnya bukan melalui handphone beliau karena tim manajemennya dokter Richard Lee mengundang Elliot untuk datang dia tidak mau datang dalam konten-kontennya di tiktok dia terlalu banyak mengusik tentang Islam dia mengusik agama kita dia bilang nabi palsu dia bilang Al-Quran kita palsu suruh Departemen Agama merevisi mereformasi penafsiran Al-Quran nah jadi dia sepertinya sedang ketakutan maka dokter Richard Lee mengirimkan voice note itu dengan menggebu-gebu supaya dia mau datang untuk apa datang supaya podcast bareng dengan Kodonditan yang namanya di ya di video itu nama ada yang disensor yang dia sensor sendiri tuh akhirnya Kodonditan kemarin datang sendiri dan sudah podcast dengan dokter Richard Lee tanpa kehadirannya dia nah jadi aku rasa kalaupun dokter Richard Lee membela Injil membela itu memang agamanya dia guys ya beliau kan belum muslim sekarang baru OTW loading to Islam ya dan saya yakin gak lama lagi dokter Richard Lee akan Allah berhidayah dan masuk Islam aku masih belajar doakan aku belajar tapi jangan perlakukan orang yang belajar dengan seperti ini kan jadinya kita itu punya apa ya jadinya berpikir negatif jadinya kalau memang pengen ngajarin datang ke aku tegur aku baik-baik kok aku tidak ngomongin itu kok bukan aku kok yang ngeluarin statement itu kok dan aku tidak tahu artinya aku tidak tahu artinya dan boleh ditanya siapa yang ngedit siapa yang punya channel siapa yang punya channel ditanya dulu lah kata kalau di muslim itu ada namanya katanya bertabayun kenapa itu gak dilakukan terlebih dahulu kalau tujuan kecuali tujuannya berbeda kan ya mudah-mudahan tujuan hatinya bukan itu saya doakan yang ngelaporin saya juga sehat selalu saya doakan juga yang ngelaporin saya emm apa ya makin berkah sehingga bisa menyebarkan Islam yang baik karena aku belajar dari teman-teman Islam itu luar biasa indah nah selesai sudah cumi lovers elam dan akurat dari narasumber terpercaya dan jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel youtube cumi cumi sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax